Halo teman-teman kembali lagi di channel saya riset kurniawan tutorial sebelum channel ini ada baiknya teman-teman saja tangan saya bersih kaca kesehatan terstatut channel ini di rumah saja nah berita datang dari produk gadget ternama atau produk gawai ternama itu datang dari Huawei itu dilansir dari berita online dari tekno.com.com yaitu WAPI P60 P60 Pro dan P60 art meluncur dengan variabel aperture serta ss satelit berikutnya yaitu WAPI P60 terbarunya yaitu WAPI P60 seri di pasar jainan hamis tabla tiga belakang tiga belakang tiga tiga waktu setempat artikel model ponsel yang menggunakan WAPI yaitu WAPI P60 WAPI P60 Pro dan WAPI P60 A.WAPI P60 terbaru WAPI tersebut kopak diperkali dengan serangan peranian untuk kamera dan variabel aperture diapakma yang bisa mengatur lebar bukaan lensa antara f1.4 hingga f4.0 menara pola thunderburger kamera utama pada temat pasional PSD ketika ponsel ini yang menyediakan dan intensitas cahaya yang masuk berdasarkan kondisi lingkungan sehingga sensor tersebut akan tetap bagus di berbagai kondisi pencahayaan dan kamera utama dan parafone abadger bahwa B60, 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 B60 juga ada masalah milik hidupnya pesan pusat SFS biasa dengan matlin artinya ketika ponsel ini masih bisa menurut NSFS sehingga mereka tidak lepaskan dengan lampu seperti demikian, tersebut SFS biasa satelit yang menelamkan layaran B2 satelit misi di sini hanya terbatas di wilayah Cahil Mahajan sehingga SFS biasa satelit, ketika ponsel flash itu terbaru awal ini juga sampai menghidup silahkan LTPO OLED dengan ukuran 6,67 inch resolusi flash di flash dan reversi 102 kHz dan ketika posis juga sudah dilakusi dengan kaca pelindung kunlun flash dan juga terbekal dengan umidasi jari yang juga dikenalkan di bawah korban alias terlepas dari persamaan di atas atau sejumlah perbedaan yang membuat WB60, B60 Pro dan B60 Art bisa dikenalkan dengan kaca apa saja nama disifikasi WB60 WB60 terbekal dengan tiga kamera belakang terdiri dari kamera utama 48MP 5x optical zoom OIS dan kamera ultrawide 13MP f2.2 tiga kamera ini dibuat dalam sebuah modul persegi dan disusun secara vertikal dimana kamera utama 48MP memiliki isinya lensa cukup besar diposisikan di tengah modul persegi tersebut di bagian depan ponsel ini terdapat kamera selfie 13MP f2.4 yang dimuat di lubang pansul di bagian tengah atas layar untuk sebuah performa WB60 di tenaga dengan chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 versi 4G yang terpadukan dengan media penyimpanan storage dan kapasitas 128GB x 256GB x 512GB tidak disebutkan berapa kapasitas RAM ponsel ini pada sektor baterai ponsel ditopada baterai kapasitas 4815mph yang mendukung pengisian cepat via USB-C dengan daya 66W kedua spesifikasi Huawei P60 Pro Huawei P60 Pro memiliki desain kamera dan chipset yang sama dengan Huawei P60 reguler hanya saja konfigurasi kamera ponsel ini sedikit berbeda dimana resolusi kamera telephoto nya ditingkatkan menjadi 48MP f2.1 atau 2.1 60mm 3.5 optical zoom OIS kemudian chipset ponsel ini juga dibekali dengan prosesor CPU yang sedikit lebih cepat yaitu dengan kecepatan plug maksimal 3,19GHz alih-alih 3,0GHz seperti di Huawei P60 dan itu kapasitas turi terendah yang didukung ponselnya adalah 256GB bukan 128GB dengan opsi tertinggi masih 512GB baterai Huawei P60 Pro juga sebenarnya memiliki kapasitas sama dengan Huawei P60 namun kecepatan pengisian baterai ponsel ini lebih mumpuni dengan 88W spesifikasi Huawei P60R Huawei P60R menjadi ponsel yang paling mumpuni dibanding dua saudaranya Huawei P60 dan P60 Pro tadi kemudian kamera dan pengisian ponsel ini ditingkatkan Huawei P60 Pro dan ditingkatkan figurasi kameranya sedikit berbeda dimana resolusi kamera berkabat ponsel ini dikabatkan menjadi 40MP f2.2 kemudian kapasitas turi ketinggian ponsel jauh ditingkatkan mendapatkan kapasitas rapat dan opsi media penjepan terendah lima di topen Huawei P60R memiliki kebuangan kecepatan pengisian baterai yang sama dengan Huawei P60 Pro namun kecepatan ponsel ini sedikit lebih tinggi dengan lebih 5.180H jika melihat bagian belakang ponsel waktu kamera di Huawei P60R tampak sedikit berbeda untuk memadul kamera tampak lebih dinamis tidak dengan garis terkasih di Huawei P60 dan P60 Pro harga Huawei P60 dan P60 Pro dan P60 hanya permanen tapi prioritas Ini terjadi pengisian kecelwatania saya juga mengenai kombinasi pembelian pada aplikasi kompan meningkatkan berkaitan mendukungnya dokumen dan lain-lainnya seperti ganti Google mobile service kontrol mengharapkan status tempatan juga bernama waww mobile service atau hans dengan toko aplikasi nama waww rp60 dan p60 perhatikan warian warna pada purple feather black emerald green dan prokoko white sementara waww p60 hadir dan warna bluse dan putsan gold yang terlihat lebih elegan dari waww p60 dan p60 pro dimana dirangkum kompastiknya dari gsm arena cuma tahun 243 tahun 2023 waww p60 dengan harga termurah 4488 Yen atau sekitar 9,9 juta rupiah untuk varian 128gb sementara untuk warna penyimpanan 512gb dibandul dengan harga 5.988 Yen atau sekitar 13,2 juta rupiah waww p60 dibandul dengan harga termurah 6.988 Yen atau sekitar 15,4 juta rupiah untuk varian 256gb dan harga 7.988 Yen atau sekitar 17,7 juta rupiah untuk varian penyimpanan 512gb antara waww p60 harga termurah yakni 8.988 Yen atau sekitar 20 juta rupiah untuk varian 512gb dan 1610 dolar AS atau sekitar 24,4 juta rupiah untuk varian 1TB. Belum diketahui apakah wwp60 series akan dipasarkan di luar China atau tidak? kita nantikan saja. Nah tetap ada berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternal atau produk kawai ternama yaitu datang dari Huawei yaitu dilansi dari periksaan dari teknologi.com.com yaitu wwp60, p60 pro dan p60 art menunjukkan variabel aperture serta SMS satelit. Terima kasih sudah menonton channel ini, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan klik tombol loncengnya, dan klik tombol notifikasi tentang produk desa tentang teknologi unboxing dan tutorial, dan akan saya terus kembang. Terima kasih.